Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Bukan meteran pembensin. Kalau meteran pembensin itu, Pak, dimulai dari nol ya, sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Tidak, kan? Presiden Jokowi menekankan pentingnya keberlanjutan dan kesinambungan dalam menjalankan kepemimpinan sebuah negara, terutama untuk mencapai visi dan mimpi besar bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025-2045 di Jakarta pada Kamis 15 Juni 2023. Presiden Jokowi menekankan bahwa kepemimpinan yang berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan aspek penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Masa kayak meteran pembensin, mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas, nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3, mestinya seperti itu. Tidak maju-mundur, pojo-pojo hendak. Selain keberlanjutan yang ditopang kepemimpinan, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan menurut Presiden, tidak ada satu negara pun yang bisa mencapai kemakmuran ketika stabilitasnya tidak terjaga. Untuk menggapai itu, yang pertama penting stabilitas bangsa ini harus terjaga, stabilitas bangsa ini harus terjaga. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai sebuah kemakmuran saat kondisinya tidak stabil, tidak ada. Tunjukkan negara mana saat negaranya terpecah, tidak akan yang namanya mencapai kemakmuran. Negara itu berkonflik, tidak akan tercapai yang namanya itu kemakmuran. Kisruh terus, tidak akan yang namanya akan mencapai sebuah kemakmuran. Sekali lagi, stabilitas. Yang kedua, harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Kesambungan harus, kalau sudah ke pemimpinan satu, kedua, ketiga, sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu diteruskan untuk masuk ke universitas. Jangan balik lagi ke SD lagi. Setuju. Secara umum, Presiden juga memuji rancangan akhir RPJPN 2025-2045 yang disusun kementerian PPN atau BAPNAS. Presiden Jokowi menilai rancangan itu ringkas, langsung mengenai sasaran, serta taktis, baik secara rencana, visi maupun strategi. Selain itu, Indonesia MAS 2045 juga mengusung proyek pendapatan nasional bruto PNB per kapita yang mencapai 23.000 hingga 30.300 dolar Amerika Serikat setelah perhitungan PNB per kapita 5.030 dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Indonesia MAS 2045 juga harus memangkas tingkat kemiskinan menjadi 0,5 hingga 0,8 persen. Sampai jumpa di video selanjutnya.